jangan yang potong gak usah liat guanya gak pahit ikannya udah 2022 dikomplain karena banyak banget yang nanyain soal tentang beliau gimana bang perkembangannya mana saya rasa musman welly nya bang 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 oke kita tanyain aja sama yang punya let's go tutup dulu guys ntar jomelin jangan lupa pake sendal assalamualaikum ntar dulu pake dulu ntar saya pusing editnya hehehe bisa ngeluh ya iyalah oke oke gimana bro ya begini bang banyak banget yang nanyain itu gue juga lagi bertanya-tanya sendiri ini tadi nah ini unik nih ngeliatin ikan tapi mati ya tanknya ya iya kemarin banyak yang bilang soalnya si klitnya kebanyakan main di bawah gue lagi mikir apakah karena terau terangkah lampunya kalau dimatiin lampu dia main tuh ke atas atas kameramen bisa liat gak bisa bisa kan kameranya tapi ngeliat gak ngeliat ya kan mainkan ke atas ini aku lagi bertanya-tanya sendiri nah kameramen coba liat deh aku nyalain lampu dia turun nih dia pasti ini gak usah liat guanya gak pahit ikannya udah 2022 di komplain shoot gua mulu ini ikannya nih guys ya ikannya nah gua wakilkan netizen marahin kameramen tuh turun lah kan tapi gak semuanya ada beberapa yang masih stay di atas gue rasa penghuni di bawah kalau udah padet dia akan cari tempat di atas iya kan di atas enak juga kan eh daripada apa sih ini enggak apa-apa dan sekarang jadi kita apa nih itu baik yang nanyain sih itu manuela manueli manueli kenapa dia katanya mana bang masih ada kan mati ya bang mulut lu anjing mulut lu ya kalau mati bener kan gua kepro pakai bangku emang anjing kok ya mati apa gimana gak di update-update katanya oh gitu iya gila jahat-bet jahat ening gak di update aja dibilang mati nanti besok-besok kameramen gak muncul lagi suaranya kemana iya gak gitu dong gila gitu lah jadi kayak gini nih temen-temen suasananya nanti ke depannya ah temen-temen tanya apa kita akan jawab bagaimana dan secara langsung spontan ya sesuai dengan kondisi yang ada nah kondisi yang ada saat ini sih gak ditutup loh gue yang tutup loh iya tutup baik nyamuk males banget tutup woy buset hehehe oke abis ini kita hitung-hitungan ya hahaha ya ini manuelinya makin gede gimana 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 dia nanya gimana nih si manueli bang ya kalau masalah di konten gak di konten kalau ya gak lagi ada ceritanya ya kita konten jangan disenderin aquariumnya ikan baru ya siap siap ya maaf 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 ya jangan disenderin enak banget lu kameraman jendeng-ngente iya maaf 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 ikan iyo makan ee tomat goblok ikan-ikan yang kita lama gak konten segala macem bukannya berarti gak ada ada tetep ada cuman belum ada ceritanya ini udah 2 kali gue ceritakan selama 2 tahun sampai 3 tahun ini lah jadi kalau saya rasal musmanueli ini yang sepertinya beberapa konten gue sebelumnya sampaikan bahwa kalau saya rasal musmanueli ini salah satu ikan yang solite apakah memungkinkan untuk di konten udah ada belum pertanyaan itu ada gue terlalu cepet ya untuk bertanya dengan diri gue sendiri iya ada apakah memungkinkan untuk di konten ada beberapa senior-senior di hobisikan predator tentunya di beberapa group facebook gue pernah melihat dan juga pernah pernah pelihara bukan melihara iya pelihara ya ada berhubungan dengan hewan jangan jangan yang potong ah udah gak ada script lumayan dipotong udah mau dateng ngilang lagi kayak gitu kau cara berteman itu namanya bestie apa yang mana tadi jangan dipotong di luar sana pelihara ada kalau ditanya mengenai bisa gak sih sarasal musmanueli ini di konten dan segala macamnya gue pribadi pernah melihat salah satu hobi senior kenapa gue bilang senior karena dia sudah jauh lebih dulu main daripada jem vlog ataupun gue di predator lah tentunya abis itu dia sudah pernah iseng-iseng sih kalau gue lihat dicampurkan dengan beberapa ikan bawal juga bawal yang bawal bintang bawal itu laut sarasal musnya dengan beberapa ikan lain disitu ada arowana dan segala macamnya tapi gak lama lagi gue lihat dia disendirikan lagi karena arowana mati enggak 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 rusak jadi gini teman-teman ada yang memang bisa ada yang dengan rekondisi ada yang dengan akal-akalan ada yang dengan beberapa hal untuk bisa kita konteng tadi yang gak bisa di konteng bisa kita lakukan karena terbiasa mungkin di awalnya dari kecil terbiasa di konteng sehingga menghilangkan narurinya untuk mempertahankan narurinya itu bisa menurut gue ya karena dari kecil seperti dulu gue pernah punya wolfis dulu aku punya wolfis itu bisa di konteng dan segala macamnya kenapa bisa di konteng walaupun waktu kecil baru gitu datang dia tetap disendirikan tapi begitu dia sudah beranjak dewasa aku memperkenalkan dia dengan ikan-ikan lainnya ada yang bisa kalau dari kecil digabung dengan itu bisa bertahan lama tapi ada yang tidak bisa contohnya yang tadi yang aku ambil contoh yang hobi senior itu dia berapa hari kemudian dia single tank lagi karena menurutnya tidak mematikan tapi mengganggu ikan-ikan lainnya dengan cara mengganggu bisa berujung kematian kalau dalam waktu jangka panjang bukan untuk si ikan yang ini yang single tanknya atau teritori tinggi ya tapi untuk ikan-ikan yang sudah ada di tank kenapa demikian dengan diganggu ikan akan cenderung stres akibat dari stres tidak mau makan tidak mau makan yang tidak berkesudahan terjadilah yang akan berujung dengan kematian itu menurut pandangan gue dan menurut logika-logikaan aja nah jadi kenapa salah satu alasan yang aku tidak memaksakan Sarah Salmos ini untuk digabung kalau aku gabung dia ke jam tank ya pasti dia akan kalah dia coyel-coyel dicoyel balik pasti dihajar ya kan tapi bukan itu yang kita mau cari siapa yang menang siapa yang kalah bisa atau enggak tapi kan kita mau bener-bener mempertahankan ikan-ikan ini tetap bisa survive kan kalau memang soal itu ikan-ikan ini tuh banyak loh bang ini cuma satu hah? ini cuma satu jangan ikan-ikan ini ikan-ikan ini yang di rumahku oke siap ya? kirain yang itu berarti baginya bang ini kan di internet itu jarang banget di internet? di youtube di youtube hah? tau youtube? pasti lu gak tau MRC kan? gak tau gak terlalu lama kalau lahir iya kita kan beda banyak tahunnya ini di youtube ini jarang banget literasi terus banyak orang yang punya tuh kayak sedikit lah istilahnya kayak jarang ada info ikan ini lebih lanjut bahkan nasional geografi kayaknya gak ada ya berarti apakah di alam ini dia sendiri atau memang akal-akalan para penghobis meliharanya sendiri supaya mahal karena itu supaya mahal tuh memang karena mahal nah itu dia salah satu juga yang mau saya tanyakan mewakili para netizen yang bu diman netizen atau si bu diman yang nanya netizennya namanya bu diman oh gitu hahaha nah kalau misalkan itu tadi berapa banyak pertanyaan langsung banyak satu-satu bisa gak sih kalau nanya gak itu package pak ah gimana ada gak literasi memang di alam ini sendiri memang gak bisa di konteng atau memang penghobis aja yang gak mau kontengin dia gitu selain memang bikin rusak sekarang logika ya kita bicara logika kalau di alamnya sendiri berarti dia cuma sendiri kan gak mungkin ada orang lain yang bisa pelihara kan iya gak mungkin sendiri dong di alamnya banyak banyak tapi jauh-jauhan tuh dia oke dia kan kan setiap ikan itu punya jarak teritorinya masing-masing dia membuat teritorinya masing-masing seberapa besar dia buat dia punya teritori kira-kira berapa besar ya itu ya gue gak tau hahaha oke gue tau gak sih udah kayak anak-anak jaman dulu presentasi yang demen banget orang gak bisa jawab oke oke rasanya anjing banget ya nah ikan teritori ini biasanya akan mengusir atau akan menyerang ikan-ikan yang mengganggu yang dianggapnya wilayah teritorinya lalu kalau dibicarakan kenapa disendirikan disini dan segala macam sekarang gini aku sampai sejauh ini begau dengan kawan-kawanku yang suka main ikan-ikan ini dan juga menjual ikan ini itu selalu berbicara ikan itu jarang masuk dalam kondisi besar sebesar ini gak mungkin biasanya masuk dalam kondisi-kondisi uang gopean uang kecil ya oke yang kecil logam supaya lebih bisa survive itu pun masih WC water change wild 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 kaut oke nah jadi kalau misalkan dalam ukuran besar di packing dia gak akan bisa survive dan gak akan bisa stabil biasanya sampai disini jadi karena memang resiko yang cukup tinggi itu yang buat dia mahal nah tambahan teman-teman jadi kalau misalkan ikan ini kita melihat dia sudah mental oke sudah rekondisi dan segala macam dengan cara seperti ini dia tidak takut dia tidak mundur satu langkah pun kan dia gak ngeliat tanganku kok ngeliat lah enggak lah nah coba ini jangan coba ini ya jangan PR lah ntar ini lagi rame lagi hehehe boy secara salmus manueli ini ya tetap kita namanya memang melihara kita cari kan cari tahu dulu kan informasi ikannya di alamnya seperti apa dia tipikal-tipikal yang seperti apa ikan ini nah kita berusaha untuk bisa menciptakan dalam walaupun belum gak sempurna gak se-sempurna apa yang di yang ada di alamnya tapi kita berusaha untuk bisa menciptakan supaya dia buat dia aman gitu kan jadi ikan-ikan yang punya sirip tinggi high fin dan segala macemnya entah sirip disininya itu biasanya suka dengan arus dia diciptakan bukan tanpa alasan bukan cuma untuk main-main tinggi-tinggian bukan cuma untuk adu-adu tinggi variasi bukan variasi bukan variasi bukan cantik-cantikan jadi diciptakan memang ada fungsinya karena buat belah arus makanya airnya cukup deras tembak kesana tembak kesini walaupun tidak bisa sederas sungai setidaknya cukup lah untuk dia main-main belah-belahan ini salah satu ikan invasif yang pemeliharaannya harus dengan penuh pertanggung jawaban tidak bisa sembarangan begitu udah bosen sembarang kasih ke orang habis itu yang dikasih pun tidak bertanggung jawab habis itu dilepas liarkan dibuang ataupun sampai bisa merusak ekosistem asli perairan Indonesia ini salah satu ikan invasif yang tidak sembarangan bisa dipelihara ataupun sampai dibuang jadi kita temen-temen sedikit informasi dan update-update ikan-ikan yang ada disini nah nanti kedepannya kalau temen-temen ada pertanyaan-pertanyaan yang punya bibit bobot dan bebet nanti akan ditampung sama kameramen dan tim untuk bisa kita buatkan konten yang bisa kita jawab nah jadi gitu karena memang belakangan ini kita kebatasan waktu karena udah semakin bukan semakin serius ya semakin banyak kegiatan yang dijalankan apalagi ditambah aku sekarang kan ikut grooming-grooming ikan-ikan nih seperti ada sembilan naga disini nih sembilan naga disini kan makan sehari tiga kali habis makan satu jam dua jam sekali di water chain supaya dia buang kotoran habis itu dia siap makan lagi gitu kan jadi cepet dia terima makanan ya jadi banyak kegiatan yang kita lakukan selain pemeliharaan ikan grooming ikan ada juga di luar markas JemVlog pekerjaan yang kita lakukan jadi kalau masih balas-balas kadang gak kebalas harapannya sih pengen memang tek-tok dua arah kan lebih enak ya kan oke jadi gitu konten kita kali ini bersama Sarah Salmus Manueli dan kameramen rese jangan lupa tetap-tapun JemVlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang-orang tentang kita oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya wow